Selamat datang, kali ini bersama saya, Upi Noya, di Seruput Nendang Tarik sis, semongkong Kalau aku bilang tarik sis, ibu bilang semangka Semongkong Oke, oke Kalau dorong sis Semongkong Jangan, diamin aja kalau udah gak lucu, ibu diep, buang muka Coba latihan, coba dorong sis, buang muka kaku, cepet Nengok aku, nengok aku Dorong sis Nah, oke Briefingnya udah bagus ya, pokoknya kalau ibu udah mulai gak ngerti dari sana, nengok saya Oke Tapi kalau ibu gak ngerti dari sana, nengok depan Iya Karena saya juga pasti udah gak ngerti Iya, kalau ibu bingung liat depan, liat bawah Nah Ini yang ngomong apa sih dari tadi, ayo langsung Nah, oh iya Aku mau dating Widi Ah Dating sama siapa kalau boleh tau Sama pacarnya, namanya Andino ya, get off Wede Karena hari ini ibu mau dating, coba kita mau tau dong, bu Gimana sih awalnya kenal sama ayah Aduh, duduk Eh, susah Makanya jadi copot-copot Makanya jangan shock Iya, iya, iya Gak usah liat apa-apa, bu, udah ini tau aja Karena gak bakal baca apapun Eh, ini adalah teman-teman, kalau umurnya sudah di atas 6 Ah, di atas 6 apa? 6 tahun 6-0 gitu Itu harus pakai, ini adalah anti-aging namanya Kenapa tuh artinya anti-aging Terlihat muda ya Kelihatan muda kan Jarang-jarang loh, bu, kita dapat tamu umurnya sudah setengah abad Jadi, terima kasih Eh, lebih dari setengah abad lah, gak? Iya, maksudnya Bu, gini bu Jelasin bu Ibu tangannya gini dulu Yang kanan Tangan sini Yang ini sini Yang ini sini Yang ini tutup Blink-blink guys Nyebelin deh Nyebelin deh Jadi, tadi kalian ngomong apa? Jangan sentuh meja Oh iya, oke Ceritain dulu pas ketemu ayah Oh, gini ya teman-teman Kayaknya yang udah pernah baca buku Kisah hidupku pasti tau Tapi, aku mau ceritain Kamu gak tau? Ih, kasihan deh lu Jadi, ibu itu ketemu ayah Ibu itu ketemu ayah Waktu ibu udah jadi eksekutif sekretari Cik Ibu itu gajinya udah banyak Karena yang Sebut bu Ya banyak Orang perlu tau Enggak Banyak 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 Sebut bu Jangan Karena sekarang nanti diketahui Hehehe segitu aja banyak gitu Sebut dulu aja Aku yang ubah ke sekarang Gak usah gini ya 750 Gak tau Yang penting sudah bisa beli rumah BTN Keren gak sih? Keren BTN apa bu? BTN itu Bank Bank apa ya? Bank tabungan negara Jadi, kalau kita mau kredit rumah Itu lewat BTN Aku udah bisa beli rumah Tipenya 70 160 meter persegi Udah gak usah sombong Gue cuma nanya lu ketemu ayah gimana? Iya, iya, iya Bu BTW mendingan lepas kacamata Berembun Iya, berembun ya Makanya ibu keringetan Jadi, mendingan gak usah pakai kacamata Jadi, gini Ketemu ayahnya Ibu kan Udah jadi eksekutif sekretari Dulu ada buku Apa dan siapa Terus Apa hubungannya? Kita bikin pengumuman Di tempat kuliahnya ayah Temennya udah pada dateng Ayah sebetulnya Cuma nemenin orang Terus, ayah bilang Mbak, mbak Kalau cuman begini Saya boleh gak? Sebentar ya Saya nanya bos saya Terus, bosnya bilang Udah lah Katanya Yang lain-lain Nilainya jelek-jelek Kurang bagus gitu Terus, dengan ibu marah Karena ibu kan harus bawain mesin tik Harus itu Kamu ya Dari kemarin-kemarin kemana Ngerepotin Gitu Itu awal mula Petemu ayah Habis itu Eh, dia diterima Nilainya paling bagus Paling pintar nulis Terus ibu bilang kayak Cucok nih mangsa Enggak Ini maaf ya Anak kecil Gajinya tuh Pertulisan Maaf ya Kok sombong sih Mentang-mentang lu digaji Eksekutif sekretari Iya 750 ribu guys Sama orang yang Mahasiswa Naiknya bus Gitu kan Naik apa, naik apa, naik apa Bus Ke ibu lagi Ke ibu lagi Ceking lagi Iya Terus ini Ayah, ayah Panik semua Gak apa-apa Celananya robek Iya Terus Kacamatanya gede Iya Cuman kacamatanya Tapi kan yang gede Eh mana gue tau Hatinya besar loh Ibu, kenapa sih Masa gak tau Pura-pura gak tau Dapet tiga anak Dar Itu belum tau Belum tau Kan baru kenal ini Oh iya benar Benar And then And then Terus Sobong lebat dulu We can't speak English And then Ini mulai Gak fokus nih Terus Terus dia itu Waktu dia mulai kerja Dia nanya-nanya Mbak Boleh Udah punya pacar belum Aku panik nih Umur 26 tahun Belum punya pacar Gak Gak kali ya Gak kali ya Tapi kan malu dong Playgirl Bukan Emang gak punya pacar Katanya punya banyak Enggak Terus itu kan SMA Terus begitu itu Aku panik Terus bilang ke temen-temen Eh Nanti kalau si Kribo itu nanya Buset Si Kribo Punya pacar Bilang aja Aku udah punya Bilang ya lo pacar gue Eh yang dikasih tau gitu Kamu nanya ya Katanya gitu Udah punya pacar Terus Enggak Saya bukan pacarnya Gitu Padahal ibu tuh ngedisco Ngedisco itu Disco itu bukan kayak sekarang loh Minum-minum Ngedisco itu yang ajodging Minumnya Fanta ya Minumnya Coca-Cola Bawanya satu Di dalam tas ada lagi Karena mahal Jadi Pura-puranya Abis itu Yang sampai keringetan gitu Jadi gak ada tuh Yang Minum alkohol Minum alkohol Boroboro Boroboro Kagak tau Borobudur Nah Nah Abis itu Bener Diajak lah Terus aku bilang gini Eh Si Kribo Berani-beranian ya Ngajakin gue nonton gitu Gimana cara nontonnya gimana Duitnya aja pas-pasan Iya Pulang kan naik bus Syongong amat Kita juga naik bus sih Tapi kan Pengennya pacarnya yang Gak naik bus Yang naik motor Terus abis itu Waktu gajian Dia bilang Mbak Nonton gak? Enggak ah Gitu Terus Berkali-kali dilakukan Uji coba Terus Suatu hari Kita nonton James Bond Oh 007 James Bond Semua temen udah nonton Nah gue sama siapa Eh kamu kan waktu itu Ngajakin gue nonton ya Yuk kita nonton Dia kan Hah Cewek ini berani banget Karena Tapi sebentar Bu Ibu minta Diajakin nonton itu Ibu minta dibayarin juga nontonnya Oh maaf Kita duitnya banyak Jadi maksudnya Contoh nih Contoh Maksudnya gue ngajakin Jangan mat Maksudnya gue bayarin Eh dia karena abis gajian Gak apa-apa mbak Saya yang bayar Eh jangan Saya yang bayar Gitu kan Padahal gaji ayah yang ngasih siapa? Bu Tahu Gajinya Jadi ada orang yang Tahu gajinya pas-pasan Dengan sombongnya Ngajak ibu ngedate Tadinya Terus kan aku yang Akhirnya aku yang ngajak Karena semua temen udah nonton Ibu belum Belum Jadi ngajakin Maksudnya Cuman buat temen kan Dari dulu iseng banget Nonton sendirian Terus tapi Karena dia yang bayarin Yaudah saya ngajakin makan Ke KFC KFC Enak banget Terus Dulu KFC tuh mewah Bu ya Banget Banget coy Tapi buat aku kan udah Gajinya gini Jadi udah biasa Si ayah diajakin Gini Hah? Hah? Gitu kayaknya dia panik banget KFC Mahal sekali Terus makanya Abis itu aku bilang Bilang gini Tenang aja Aku yang bayar Oh gitu Tenang langsung aja Habis dating pertama Pulangnya sendiri-sendiri Kenapa Bu? Lah Kan gue gak ada apa-apa sama dia Oh cuma temen nonton Temen nonton Jadi bilang Saya orang perkasa Jadi aku pulang sendiri dong Wanita yang sangat mandiri ya Ibu ya Agak Sombong juga Jadi itu pertama kali Ibu ketemu Ayah udah jadi lanjutin Bu Ntar panjang Panjang banget ini Nah tapi kan dengan berjalannya waktu Ayah sudah menjadi sosok Publik figur betul Apa sih rasanya jadi istrinya publik figur? Biasa aja tuh Melelahkan gak? Enggak Seneng gak? Seneng Tapi buat aku Di luar Temen-temen Ingat ya Di luar itu Suamiku adalah milik bersama Jadi kalau di ibu-ibu yang Gitu-gitu Biarin aja Tapi kan dia pulang ke rumah Jadi Ingat hatinya itu balik ke siapa? Iya Pinter tuh Keren Walaupun wanita disana memegangku Palupi di adikku Iya Gitu kira-kira Gitu guys Jadi kalau kalian mau jadi playboy Boleh asap pulangnya ke pacarnya Iya Eh Tidak dong Tidak dong Itu jebakan Batman Kan dia itu kan penggemar Oh betul Kalau ada yang genit ya Gue Tempeleng Kan sekarang udah punya tiga anak Berani sama yang tiga Ngomong-ngomong Tatoan kita semua Punya tiga anak nih Bu Wah tiga Emang ibu pengen tiga anak? Kalau lu mikir Lu gak liat tadi ibu Tiga Tiga? Enggak Jadi siapa yang diadopsi diantar kita? Udah Terus Iya kan? Nanti lah Nah Terus Terus Nah Ngomongin anaknya tiga Ibu itu Sempet gak kepikiran Gue harus punya anak tiga Tidak Tadinya dua Kan KB Keluarga berencana Dua sudah cukup Nah Tapi Kan aku itu sempet gemuk Jadi aku program pelangsingan Supaya kembali seperti semula Apa hubungannya program dengan anak? Program dengan anak Oh disitu ketemu Marlo Bukan Waktu berdua itu Tiba-tiba Ayah bilang Nanti Kalau anaknya laki Sementara ibu Dari keluarga besar Yang delapan laki-laki Saudaranya Jadi kata ayah Siapa tau yuk kita bikin satu lagi Perempuan Disiapkanlah nama perempuan Amanda Amanda Hampir gue jadi brownies tuh Terus Terus Udah gitu Udah langsing nih Ibu Hamil lagi Brownies tuh apa sih? Brownies Amanda Oh gak tau Iya Gue telat ya Gak apa-apa Faktor umur Terus Habis itu Waktu Enam tahun kemudian Lahirlah Seorang Bayi Yang mengemaskan Namanya Tapi waktu Kan dokternya Lanjut dulu Gue udah gayet Tapi Aduh ada tapinya Waktu kamu lahir Kan aku bilang Karena aku itu Kayak ngepas-ngepasin perempuan Jadi bajunya Lady sekali Bajunya pink Bajunya biru Pake pita-pita Terus temen-temen gue bilang Anak lo laki Enggak Ibu umur Hamil 8 bulan Kepleset Masih kerja tuh Kepleset Terus habis kepleset Terus diperiksa Oh kelaminnya kebalik Enggak Kelaminnya kepleset Ini ada hubungannya Oh ada hubungannya Dokternya bilang Bu anaknya perempuan Seneng banget dong Sesuai dong Kita udah pake bando Pake segala macam Pake bajunya bagus-bagus Perempuan dulu Udah beli Enggak aku pake baju Dipake Maksudnya yang aku pake Oh iya iya Kayak ngepas-ngepasin Oke Ada satu orang yang bilang Jangan percaya Karena Dia juga gitu 8 bulan Taunya anaknya lahirnya laki Kenapa burungnya kecepit Waktu diperiksa itu Di apa namanya Di USG Bangun Aku udah 24 tahun Masih kecepit bu Terus Tunggu dulu Nih bu Lahir Lahirlah seorang Bayi Bayinya tuh gemesin Waktu pertama keluar Kan disesar Karena Gede banget Ibu perutnya gede Bodanya gede Wah gak ada kelamin Bukan Bu tampar aja mulut-mulut Keringin bu Waktu disesar Itu Dokternya Itu kan Aku manggilnya om Karena tetangga Jadi Waktu di Ya pi Laki lagi Haa Laki lagi Masukin dong om Gitu Maksudnya gitu Anak yang tak diinginkan Seharusnya perempuan kan Tapi Begitu lahir Aku jatuh cinta Kenapa Kenapa Karena belum nangis Dokternya bilang Ya gak bisa nangis Tapi dia Bersin Jadi itulah pertama kali Aku jatuh cinta sama Betapa gemesnya gue Brojol-brojol ke dunia Haji Iya gitu Baru nangis Aku nangis gak? Aku nangis gak? Enggak Oh kamu nangis dong Jadi gak gitu gemesin Biasa aja Biasa aja Aku nangis aja Gitu Ya terus ibu gue mau Siapa itu? Ibu yang gue Tapi denger-dengar Ibu waktu ngelahirin ke Arama Sambil mules Eh jaga mulut lu ya Anaknya dibuang Tanya digedein Eh jorok Ih parah Gak mau Gak mau Gak mau Nah balik lagi ibu Terus Aku mengemaskan Enggak Udah Udah Yang nakal Ini dulu Eh gak usah nengok gue Dulu dia Buandel bukan nakal Karena ada Kakak Karyo Karyo itu Yang ngajarin dia Untuk Begal Untuk misalnya Apsi Ngomongnya begal-begal Masukin Iya Iya Bu Masukin lagi Pulang Suruh pulang Bu Kelamaan di bumi Maksudnya Dia itu Dari kecil Kakak Karyo itu Ngajarin yang Dede Dulu manggilnya Mereka Dede Soalnya gak tau Namanya siapa Kayak Mas Kan gitu Enggak Oh enggak ya Tapi Marlo Sain Eh sini Marco nih Marco sama Udah manggil lama aja Biar ibu gak bingung Marco sama Emang kamu gak mau Dipanggil Marco Memang namamu Enggak usah Didebatin disini Malu kali Jadi Pukul Lu berdua berantemnya Bingung podcast Gua pulang Rama sama Kakak Rio Itu dulu tuh Kompak banget Dimana-mana gitu ya Iya lah Terus Kompak bandelnya tapi Ketika Akhir si adek Nah kita Gue sama Kak Rio Bandelin Marlo ya kan Iya Enggak juga Sayang sama Marlo Bahkan Kakak Rio itu Kalau Ayah Pergi Itu dia Masih kecil nih Kelas 4 SD Apa-apa dia selalu bawa Apa tuh yang Pemukul baseball Pemukul baseball Jadi tidur Terus kan kalian Dari bayi Udah pisah Bertiga ini pisah Kamar Kakak Rio itu tau Kalau adeknya panas Adeknya itu Nanti ngetok pintu Bu-bu Adek panas gitu Jadi Kalian tuh Disayang banget Ditungguin Siapa yang bikin adek emosi Kan panas Aku panas nih Nengok sini Kalau udah mulai gak jelas Thank you Kita lanjutin lagi ibu ya Lucu banget ya mereka Ih Ngebesin Siapa Bdua Bu Ceritain Kenapa Namaku Marlo Marlo Enggak adil lah Ceritain kenapa Nama semuanya M A L Yang diganti cuma L C sama O Gini Gak adil langsung Mario itu kan Dari Mario Kempes Pemain bola Waktu lahir Anak laki-laki lagi Wah Pemain bola lagi dong Marco van Basten Pemain bola juga Dari Belanda Dari Clanu Belales Itu German Karena apa Karena ayah dulu Pengagumnya Bola Bola Belanda Kenapa Belanda Karena keturunan Belande Oh ya Belanda V.O.C dong Ya itu dia Ya ini hasil orang Musa Terus Bu Terus Bu Terus Terus Lahir anak ketiga Anak ketiga Kan pemain bola Pemain bola Kenapa aku gak pemain bola namanya Karena Ini Maaf ya Belum apa-apa Ibu udah ketawa Jadi Pagi-pagi Kata orang Supaya bayinya lahir Ibu minum Apa tuh Geranti Bukan Datang bulan Bunga Fatima Dari Arab Jadi aku Itu dimasukin Supaya Gampang lahirin Pagi-pagi Jalan-jalan Jam 6 pagi Jalan-jalan Lihat ada Gerobak Jam tangan Tulisannya Arlo Terus aku bilang Lucu juga ya Kalau anaknya laki Arlo Panggilannya Tukang jantangan Jadi nama gue Lu pikir keren Marlo Enggak Dari Arloji Tukang jantangan Dari jam Di Gerobak Inspirasinya dari mana Gerobak Mario sama Marco Dari mana Pemain bola Kalau Marco Gerobak Eh Marlo Tunggu dulu Belum-belum selesai Terus Karena kan kita siapnya Arlo Kita siapnya Amanda kan Oh iya Amanda Arlo Bu aku rela jadi brownies Daripada jadi jam tangan Bu Sumpah Terus Waktu ayah Ayah itu kan Ayah itu Ayahmu itu Foyo Info Ayahmu tuh Aduh Gak punya imajinasi Yang bagus Males Males mikir gitu Nah Tapi Tambahin M aja Eh Kayaknya lucu Panggilannya Arlo Gitu Karena gak Ini Lo tambahin M aja kan Kakak-kakaknya Udah dong Jadi M Jadi Marlo Keren kan Keren Aku pikir Tidak ada seorang pun Namanya Marlo Taunya Taunya banyak Taunya banyak yang ngeliat Gerobak Arlo Semua namanya Marlo Nah Terus kenapa aku gak ada Unsur pemain bola Kenapa aku Ernesto Ah Ernestonya yang keren Jadi waktu Kan Marlo disesar Jadi waktu Habis disesar Ayah itu lagi Tidur-tidur lagi Panggil bosnya Pak Suryapalo Eh Andi Ayo Ke kantor Lah saya lagi Nungguin istri Habis melahirkan Ayo cepet Kesini Kenapa Mau wawancara Menemani bosnya Ke istana Karena ada Presiden Kolombia Namanya Ernesto Sampers Cek Kalian tahunya Kalian lo Jadi Sebagai kenang-kenangan Tapi jam tangan juga Marlo Jadi Marlo Ernesto Gitu Karena dari nama Presiden Kolombia Ernesto Sampers Nah ada hal lagi Di nama kita Yang menurut gue unik Randi Apakah itu Randi Itu juga sama Males ya Males Ayah ibu tuh males Terus ada Pak De Pak Dewi Pak Dewi Pak Dewi Nyuruh gini Kenapa nama tengahnya gak Randi Maksudnya apa Retno sama Andy Bu yang tepok lagi Retno sama Andy Terus kata Ayah bagus juga Jadi semuanya Mario, Randy Marco, Randy Marlo, Randy Jadi singkatan Dari Retno sama Andy Gue gak bayangin Kalau Atta sama Aurel nikah Namanya Taurel Bagus sih Atta Lagi dong Atta Aurel A, T sama A Nengok sini ibu Selamat datang Surah Putendang ya Nyam, 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 nyam Oke kalau kita ngomongin Soal anak bu Pengen punya anak cewek gak sih Kan pengen lu Tadinya pengen Aku Sana pake baju Sama anak Itu kalau malam Tapi sekarang gak Kenapa Ternyata lebih Lipet ya Mungkin Kalau punya Kalau punya anak perempuan Saingan Kenapa saingan Karena kalau Laki semua Ibu paling cantik Di keluarga Tapi enaknya mungkin Kalau punya anak perempuan Gini Ibu-ibu Norak pake baju itu Nah sekarang gak ada Jadi ya gue tomboy-tomboy aja Apaan kalau kita bilang Ibu-ibu norak pake baju Kamu ngerti apa tentang fashion Gak pernah Gak pernah Dan Temen-temen Marlo itu Waktu TK itu Sangat lucu Kalau ibunya ngantor Pake stocking Terus nanti dipegang kakinya Ih Pak Kakinya alus banget Padahal itu namanya stocking Maklum Ke bawah grobak jam Gitu Apa lagi Nih tentang cinta aja bu Ibu ini zona nyamannya Anak laki-laki betul Betul Dari kita bertiga Ibu adalah zona nyaman Pernah gak sih ibu Ngeliat kita Nangis kara patah hati Dan apa yang ibu rasakan Sering lagi Terutama Marco Kalau Marco gini Eh apa tuh Apa tuh Sudah kayak Kasukan gue Marah Marah Kalau Kario Judis gak ada ketawanya Judisnya gimana Coba kasih liat Tau Karma udah Gitu kan Ibu Kario Kamu kenapa Apa sih Gitu Langsung pergi Kalau Marlo Kalau Marlo gini Ibu Sakitku Sakit Gitu Terus Cemen Terus Udah Terus 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 Tanggung Tanggung kan Aku sedang tidak mempermalukanmu Buka saja Buka saja Terus Sakit Nanti ayah pulang kantor Ibu bilang Tuh ada yang patah hati Halo Katanya ada yang patah hati Anak laki-laki Oh iya Masa patah hati Udah Sehari aja ya Tapi sakit ya Disini Udah sehari aja Iya Eh besoknya Dua hari kemudian Udah punya pacar Nah Tau gak bu Abis itu Ayah yang bilang Sakit Oh ayah yang ngerasain Sakit Dia tuh disini Ayah udah jamahin Dia langsung Move on Terus waktu ayah liat Mantan aku Mantan aku Sakit Cepat banget Move on Sakit Tapi ini Ini waktu gue masih kecil Masih cinta Cinta monyet Cinta monyet dulu Wah Gampang Cinta monyet Tapi Kak Rio Yang paling lucu Kenapa tuh TK aja Udah gandengan Sama cewek Playboy Terus ceweknya itu Dibilang Ini pacar aku Padahal masih TK Pacar aku Pacar aku Terus Emang pacar apa Itu Temen gandengan Oh pacar tuh Temen gandengan Oh pacar temen gandengan Berarti kalau udah digandengan Sah ya Bu ya Terus kata Iya Cuma gandengan Boleh cari juga nih cewek Terus Terus udah gitu Waktu Terus aku Terus ayah bilang Tinter banget tuh milihnya Kenapa Kenapa Kayak ibunya Bulet Oh pacar karyo Waktu TK gendut Gendut gitu Jadi katanya Pinter milik kayak ibunya Aku gak mau ketahuan Nanti takut dosa Ibu di mataku cantik Ngomong-ngomong karyo Kan karyo itu selalu Tidak pernah terlihat Emang peran karyo Sebagai kakak kita itu apa Yang ibu lihat Karyo itu Sangat mencintai kalian Ingat orang tua kalian Busaki Cuman karyo Cuman karyo Tidak bisa mengekspresikan mungkin Atau Kalau dulu Dia sangat protektif Sama kalian Ada yang berani Gangguin kalian Dia yang maju Pantes saya masih jomblo Gak ada yang berani Deket nih Iya Sampai detik sekarang Kalau pacar aku liat karyo Takut Aku bilang Gak apa-apa Lawan aja Ini apa Tawel atau gimana nih Iya anak STM Nah gitu Jadi karyo itu Perannya Baik sebenernya Kalau karakter aku sama Karama Nah Karakter Malo dulu Kayaknya ya Menurut aku Dia melankolis Apa sih Eh santai aja Setuju artinya Sekol kol banget Yang dilihat Kamu memang gitu Tuh dari kecil mungkin ya Kalau aku Tapi Temen ketawa sama ibu Dari kecil itu CS Kita kalau Ngantuk gitu-gitu Yang Yuk kita tidur Gitu Kalau dia Kalau kamu Dari kecil Udah menunjukkan Playboy Kalau Bukan Kalau orang Temenku Temenku bilang Rohnya tua Ini Tapi emang Si bisa tuh liat roh Enggak Rohnya tua tuh gini Dari kecil Dari kecil itu Kamu tuh bisa Nasehatin Kopi hitam Samsu Jangan seperti itu Sama gorengan Enggak Gini ya Contohnya ya Contohnya Apa Kan kita suka rapat di rumah Sama temen-temen Alumni Rapatin alumni Terus ada Anaknya temen ibu Yang bilang Ulang Ulang Gitu Marlo tubuh Temennya Anak temen ibu Anak temen ibu Sama-sama umurnya Terus Marlo Dengan gaya Tangannya di belakang Kayak bapak-bapak Terus nanya gini Kamu Umur berapa ci Gitu Terus selanjut Ada yang dating ibu Terus Umur lima Sama dong Udah sekolah Udah teka Gitu kan Kok masih kayak bayi Mau pulang-pulang aja Gak usah nangis Gitu Aku Umur lima kayak gitu Iya Ih kalo anak buahku Aku tampar Gak sesuatu Tidur Tapi berarti aku Independent dong Dari kecil Iya dari kecil Tapi diantara semua Yang paling independent Emang kamu Kakak ini Senengnya dipijet Kalo mau sekolah Kakak ini udah lupa nama Bagaimana nih Kakak ini Kakak ini Kayak Eh anak angka Buk Buk Kakak ini Kita udah kayak Gak kenal Baru kenalan hari ini nih Kayak siapa namanya Aduh gue lupa nih Kayak kakak ini Kan ibu suka begitu Yang ngomong aja Sebut bu Kayak kakak yang ini Kayak anaknya 17 aja Kayak baru kenal Aku siapa Rama Ya udah sebut Kalo Rama Kalo kakak Rama Kan aku ngomongin sama kamu ya Kalo kakak Rama Itu dari TK Itu harus dibangunin Digendong Harus dimandiin Habis dimandiin dipijet Baru Heh Gitu Baru sekolah Nah tapi ini Berarti dari ibu nih Kak Rama itu dari satu keluarga Paling jago mijet Betul Iya Kenapa? Karena gue suka mijet Lagi dipijet Gue nonton Indandut Indandut Iya Mbak ini ya Mbak Kupri Makanya gue suka dangdut Sambil komat Kamet Mulut Badukun Baca mantra Aku pada pintar Alam bu Badukun Alam Oke bu Jadi kan Cowok lu Itu kan influencer ya Cowok lu Cowok gua Si Andi Si Andi Andi anak kembung mana ya Itu yang belandeng Bule-bule Oh yang bule Yang bule Keting-keting Sang botak Yang at-at Keribu-berkribu Andi kobus ya Heh daddy Salah Salah laki Salah laki Mau gak punya Suami Misalkan ayah Tiba-tiba ngejim Terus berotot Mau gak bu Terus tindikan Terus tindikan Tindiknya disini bu Tapi bu Gak bisa nafas Tapi bukannya ayah Pernah izin ibu ya Dia mau nindik Oh iya Ayah tuh cupu loh Dia tuh Mau dong Berimajinasi doang bu Dulu Waktu aku pacaran Kan memang dia Celananya bolong Memang gak mampu Oh bukan gaya Oh bukan gaya Oh abis jatuh cornering Terus langsung ketemu ibu Jadi Levi'snya itu bolong Memang karena Karena gak mampu Ketika mampu Ketika mampu Sekarang Sudah jadi Host Tiba-tiba cari Levi's yang bolong Yang harganya mahal Terus aku bilang Hello Kemane aja lu Kemarin juga udah bolong Sekarang bolong lagi Tapi sekarang Bolongnya mahal Astaga Redemption Iya Tapi pertanyaan saya Belum dijelasin nih Udah dipercandain mu Jadi ibu Kan punya Suami ini Influencer Punya anak Influencer Eh lu juga dong Jangan menuju gue doang Kan anak Nah Nah terus Pertanyaannya apa Jawab Jawab Pertanyaannya Bagaimana Seneng apa enggak Gitu ya Nah iya Boleh lu jawab Bener Tertau Tertau Dia aku yang jawab Seneng sih Hah Lu diem Dia yang ngomong Begini Kalau kick andy Itu Menginfluence people Yes Orang Supaya orang Berbuat baik Oke Kebaikan Oke Kalau dua orang ini Omongannya Menurut aku Mohon maaf Harus ditingkatkan Lebih educated Oke suruh bendang Ini episode terakhir Iya Kita udah disemarahin Nama ya ibu Iya Soalnya Aku gak suka Ngomong ngimeng Ngimeng Maksud lo apa Biar kita kalem Bu Ngimeng itu sebenarnya Bukan 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 hal yang Gak lumah ya bu Ngimeng itu ternyata Nyimpen tameng Itu jadi Kalau ada tawaran Kita kayak Lo ngimeng loh Ngimeng loh Cepetan Nah Kita buat tameng bu Buat menjaga diri kita Lagian juga Kalau orang ngimeng Masa badannya gedut gini ya Nah makanya Orang ngimeng kan Matanya gini ya Gimu liat gigi lah Masa Masa orang Katanya nih Kalau orang ngimeng gini Apa tuh Lah sama kayak kita bangun jam 8 bu Maksud lo apa Lagi Lagi Masa itu Tim telur Kalau kalian liat itu Waktu lagi siap-siap Dia lengok Ih ibu amanak sama-sama ngimeng Iya Sudah gini Ramah Ya bu Iya ibu kayak gini nih Sepatu Sudah siap? Enggak Agus gini kak Ya sudah siap Ya kan ngomongnya gitu ya Enggak 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 Nih ya aku jelasin ya Nih ya nyimeng Itu nyimpetameng Sabu Sarapan bubun Ganja Ganjalan sebenarnya Jadi kayak Biar aja dia kena ganja Maksudnya kayak Kena karma bu Kena ganjalannya Ini gue yang ngobrol Apa-apa sih Gitu kan Ini Ini seruput nendang Ini kok gue jadi kacau ya Tapi ibu Ibu seneng gak sih Sama misalnya Ayah yang inspirasi Oh aku seneng sekali Belum selesai jawab Heet Potong terus Potong Teribat gue masih gak bisa mikir Nyimpen tameng Gue udah tau Karma tuh bakal ngelanjutin nih Tapi apa Nyimpen tameng Kita tinggal di tahun berapa sih Nyimpen tameng tuh Sorry ibu ya Iya Lanjutin Tapi ibu Maksudnya Ibu kan punya Boleh gak aku minum dulu Boleh-boleh Tapi jangan diteguk ya Langsung Tolong Tahan aja ibu di mulut Dah stop Boleh sekali lagi Ibu Ibu Terus Terus Mau minum lagi gak apa-apa Enggak boleh katanya Boleh 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 Saya bercanda Silahkan silahkan Kita minum semua ya Tos dulu dong Cheers Air putih kaya Coba aja deh yang endorse bu ya Iya Kan sama semua minumannya keren ya Kalau mau endorse bisa ke kaya dan mampu Echima.com Betul Kami membuka semuanya Dan bisa debat-debatan Sampai Sah Eh terus Oh iya gak lupa Nah bu Jadi ibu kan Punya suami Itu influencer Anak-anak yang influencer Emang anak-anak influencer Ngomonginnya Iya mbak bisa Nah Emang kita kalau marah kayak gitu kan Ibu salah lagi Kita lagi ngomongin kebun binatang Nanti kalau tanaman ya Itu Echenggondok Harusnya kalian ganti dong Kucing lu gitu Kan gak ada yang marah Enggak Di kucing gak ada kebun binatang Itu bukan kebun binatang Kayak ibu dong Latahnya emonyetir Kayaknya kebalik kak Di kebun binatang gak ada kucing Bukan di kucing gak ada kebun binatang Gue tadi mikir Ada yang aneh dari kalimat itu Eh Echenggondok Echenggondok Ngeheng saya Nah ibu Lihat sini dong Lihat soalnya mulu Nah ibu Apa Dia gak Nih ibu Apa Dua kali Terus Terus Nah Ibu Menurut ibu Ibu itu bahagia gak Dengan Kita ketau-ketau mulu Ayah yang inspirasi dan terkenal Bahagia dong Punya saham dimana-mana Aminin dong Amin Walaupun belum punya amin Nah Tapi menurut ibu Plus minusnya apa Maksudnya Iya dengan Dengan kayak Ayah influencer Yang menginspirasi Kita influencer Yang membuat Ketawa orang Oh iya Hidup di rumah ini Semuanya selalu bahagia Betul Terus Bekecukupan Gak ada hubungannya Eh lanjut deh Lanjut Jadi Gini Apa Hidup itu singkat Ngapain kita pikirin yang hal-hal Yang susah-susah Betul Kita harus bahagia Betul Berbuat baik Betul Itu kan yang ayah selalu bilang Betul Makanya Seruput nendang itu pun Sudah Pernah Eh Bukan seruput nendang ya Loko ya Loko Yang bantu ykki Loko Loko Serupanya belum ada duitnya Anda yang saja ada sponsor Ya gak usah Sponsor Sponsor Tolong dong Gak usah Jadi anaknya gak mampu nanti Bantuin loh bu Sponsor Nah Terus Terus And then And then lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Emang And then we mix sama Bahasa Inggris Sama sedikit Indonesian Kelihatan seperti Oh Kenapa Hebat Kenapa Salihawan Bukan Sakit Jadi kalau ayah itu Yang paling enaknya adalah Kita jadi tahu banyak hal Kemudian ibu pribadi Juga akhirnya menolong orang-orang yang Dulu Yang tadinya Tidak tertolong Yang kick Andy itu Jadi aku ikut bantu Meneruskan Gitu ya Nah Itu kan baik Berbagi dengan sesama Betul Kalau Anak-anak Membuat bahagia Kenapa? Karena kerjaannya ketawa terus Tapi Unhappinya Oke Adalah ketika kalian Katanya influencer Katanya influencer Tapi Bicaranya Tidak seperti influencer Eh ini juga Kritik Membangun loh Betul Betul Adalah udah bangun Sudah yuk tidur Tunggu tidur dulu Ya pada kesempatan kali ini Kalian berdua Akan mendengarkan informasi Jangan ketawa Orang lagi dihipnotis Eh Merem Merem Kalian berdua saat bangun Tidak kenal satu dengan yang lainnya Anda melupakan semua memori-memori Dan bangun Siapa kamu? Siapa kamu? Petos sih lo katanya gak kenal Sorry udah lucu tadi Ibu bangun-bangun Siapa kamu? Itu kalimat yang gue pengen ngomong Tapi dia duluan Gak apa-apa Siapa cepat dia yang dah? Dapel Lah ibu gini nih Siapa kamu? Tengok dulu Gue lagi gini Nengok dulu Oh udah kejawab Oke gak enak kan Influencer Ya influencer Tapi Tapi ya kalimatnya Harusnya sedikit Diminimalisir Dengan kalimat Karena kalian itu Anak-anak muda Anak-anak yang SMA SMP Penganggulan Terus yang lagi nonton Pengagum Yang lagi nonton Lagi makan nasi Yang digini Ya anjing gue Ngomongin gue nih Udah diomongin sama anak-anak Memaknya juga Gue dari kerja lah besok Membangun 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 Kalian diidolakan sama anak-anak muda Sehingga kalian juga harusnya Mengajarkan sesuatu yang positif Betul Terus Ada lagi Negatifnya buat KKND apa? Negatifnya buat KKND Mungkin gak ada privacy ya Oh iya Gak ada privacy Tetapi kan ayah sudah mengatur Hari Sabtu adalah harinya ibu Hari Minggu adalah hari kita semua keluarga Karena sekarang ada pandemi Jadi kita gak Jarang ketemu ya Jarang ketemu Gak bisa Jadi ayah itu Bikin Apa namanya Peraturan Peraturan Bahwa hari Minggu Kita gak boleh ada kerjaan Gak boleh ada ketemu temen Gak boleh ada ketemu pacar Hari Minggu harinya keluarga Betul Kita setiap hari Minggu makan keluarga bareng Betul Entah itu di PIM Di rumah Dimanapun Pokoknya kita makan keluarga bareng Kalau punya pacar Pacarnya diajak Gak apa-apa Iya boleh Tapi gak boleh pergi sendiri Kecuali Kayak kemarin ada kerja Acara apa Tapi itu juga gak boleh tiba-tiba Nikahan Itu boleh Tapi kayak Kita harus bilang Seminggu in advance Ayah ibu Minggu depan aku ada ini Hari Minggu Boleh gak kita tukar jadwalnya Itu baru boleh Pokoknya dalam seminggu Harus satu kali ketemu Betatap muka Iya Gitu bu Gitu bu Jadi Jadi kan kalian juga Bernegosiasi sesuatu kan Juga sama ayah kan Pada hari Minggu itu Betul Karena pada hari Minggu Kuturut ayah ke kota Betul Kayak gue lebih cocok sama ibu nih Kita bikin podcast apa bu Wey Wey Bu Cancel dulu Cancel Cancel Gak bisa gitu Oh maaf ya gak bisa Ini sombong banget Istrinya Kikendi ya Ah bukan Ah bukan Apanya Saya Oke dah stop dulu Jangan banyak pecanda Iya Lama-lama gak ada intinya nih Iya terus Oke Kita sebagai orang-orang inspiratif ya Loh ya Betul Itu ibu Mingkep Biasa aja Biasa aja Iya in aja bu Aminin ke Tau Nah Ibu Apa saran buat anak-anak muda Yang Sukanya kayak lifestylenya tuh head on Yang sukanya itu foya-foya Party Yang sukanya itu show off di social media Iya Baru beli hape Beli hape terus Iphone ganti-ganti Wey Eh Orang-orang head on Orang head on Beli sepeda tiba-tiba Wey Dan empat Wey Kayak gitu-gitu bu Iya Gini Totok lu Tidur Pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini Saya akan melupakan memori ibu Dalam hitungan ketiga Dia akan tertidur Eh terbangun Tiga Kan berat tiga bos Tadi lu bilang sampe hitungan ketiga Hidungan ketiga Iya betul Iya betul Bangun Iya Salahnya sendiri Dari tiga Coba satu dua tiga Iya bener Tiga Bangun dong denger suara tiga Padahal belum Belas Tiga belas Dua belas Salah sendiri kelamaan Oh iya maaf Iya Jadi teman-teman Oh lanjut Lanjut Iya Jadi teman-teman Anak-anak muda Investasi Mulailah menabung Mulailah menabung Berbuat baik sekecil apapun Betul Gini loh Buat kalian Mungkin nih Beberapa anak Lima ribu Sepuluh ribu Gak ada artinya Tetapi ketika dikasih ke orang lain Itu berarti Terus Apa Apa sih Rambutnya keluar Terus Terus Investasi Investasi Waktu Tenaga Kalau kamu gak bisa Berbuat baik dengan uangmu Berbuat baiklah dengan Misalnya Waktumu Caranya apa Ngajar kek Ngunjungi orang-orang Combo Oke apa Itu semua Ke rumah yatim Piatu Ngajarin baca Tulis Ada kebahagiaan Karena hidup ini Bukan cuma kita sendiri Betul Kamu kok pinter ya Iya Tos dulu dong Iya kaki saya Piajarin soalnya Saya iya kali Iya Mudah amat Gitu Karena At the end of the day At the end of your life Iya Yang kamu tinggalkan itu Bukan cuma materi Iya Tapi Benihbaik.com Ada sponsor masuk Out of nowhere Mohon maaf Itu kita Belum Disponsoring Oh belum Kaget gue Sorry Ya padahal baru dapet email dari Kitabisa Tapi Kitabisa Membantu Orang-orang Kitabisa.com Membantu orang-orang Dengan cara menanam Benih baik Amat dani orang Jadi Jadi memang berbuat baik Sekecil apapun Terus kalau punya duit Jangan show off Betul Kenapa? Karena hidup hanya Tidak untuk hari ini Seperti tadi Rama bilang kan Betul Contohnya misalnya Aku beli sepatu nih Apakah itu bukan investasi Enggak Kan contoh Dibagi dua Kebutuhan dan keinginan Pinter dia Santai Nengos-nengos Tapi Yang punya emas ya Pak Tos Yang punya Reksadana siapa? Tos Emang punya? Enggak Gue cuman ngajak Tos Ibu Kenapa emangnya Gak salah dong Jadi Saya sudah mulai mengajarkan kepada Anak-anak ini Betul Adalah berinvestasi Betul Apakah beli emas Apakah nabung Di Apa namanya? Di ATM Pokoknya di Nabung lah itu Terus Atau Tidak harus beli Tadi kebutuhan dan keinginan Harus dipikirkan Betul Terus kalau temennya Beli sesuatu Kalian gak usah ngiri Kan mungkin ada warisan dari nenek moyangnya Waris Punya Bekerja dengan keras Suatu saat dia akan nabung beli Jadi gak usah sirik Gak usah itu Oh ikut bahagia Eh dia bisa beli Tapi kan Geng sih Ibu Kayak Temen-temen gue Itu Nongkrongnya di mal Makanya fancy Ibu Maksud gue makan Nasi goreng mulu Atau nasi uduk So what gitu loh Emang hidup gue tergantung dari orang Kata orang Saya rasa kick Andy harus diganti dengan kick upi deh Betul Anda sangat bang inspiratif Karena Sama Baik pemirsa Buat kalian semua yang di Golden Ways Jangan kemana-mana Oh Mariota gue Iya Oke gue juga mau Apa 3, 2, 1 Close the door Denny Selegal Hel 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 Nih bu Nih ada pertanyaan nih Oke Dari followers kita Uuu Gak aku bawa gak ada Ini bu Respon ibu Kan ibu cinta dengan keluarganya Iya Cinta dengan anak-anaknya Cinta Pasti Cinta lau ya Iya Ada apa dengan Cinta Kok ibu jawab dia Yang disini gak ngejawab Abis cinta lau orang Tau Ah bodo amat dah Bu lanjutin lagi Nanti bacer Fokus kan aku Fokus Fokus Karena ibu cinta dengan kita semua Betul Tapi gimana Tanggapan ibu pertama kali waktu tau Anaknya Nindik Dan Nato Hatiku hancur Gini bu ya Sagi Sagi Ah gue langit Gimana ada gerobak Arnoji 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 Gini Apa tuh Kan anak-anak udah dikasih tau Sampai 17 tahun Tidak boleh nindik Tidak boleh Tato Tapi Tapi waktu kembali kok boleh bu Tato 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 Itu kan Tato sementara Tato sementara Tato sementara Tato sementara Itu Tato sementara Boleh Tato sementara Tapi kan itu keinginannya Tapi tiba-tiba kalian tau-tau udah tatonya di tangan gitu-gitu Dan inget gak kalian menyembunyikan semua dari ibu Selalu pakai tangannya Tangan panjang Coba kalau disuruh Kira-kira Berapa tahun kita pakai lengan panjang Ya coba Ibu inget-inget Berapa tahun kita menyembunyikan Tato kita dari ibu Sampai ketawan Seingetku Coba ibu tebak aja Ingat-ingat Kamu umur 17 mulai gak pakai tangan panjang terus Terus kalau ditanya Eh loh kayaknya ada Tato Enggak bu ini cuma tempelan Inget gak Emang iyalah 17 lo Tuh Saking Enggak tapi Tato pertama gue Itu di dadat Tanggal lahir Bawahnya ada Lambang infinit Tulisannya Retno Andi Supaya aman Iya Supaya kalau ditanya itu Tato apa Nama ayah ibu Baru Tato Eh Gak usah emosi Saber loh Saber loh Dia gak salah loh Saya suka agak marah sama Jadi gitu bu Tapi Tapi gini bu Ujung-ujungnya Kita tahu konsekuensinya Betul Kita tahu itu pilihan hidup yang kita pengenin Betul Jadi mau ibu nansiatin ya gak apa-apa Kita terima Ibu mau marah pun kita terima juga bu Betul Tapi kalau kita ngikutin ibu mulu dan ayah mulu 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 Ayah murung Kok nangat? Diliat ya Gitu Maaf Parli Frans Oh Parli Frans Iya Jusui makhluk Oh makhluk Jusui baget Baget Nama saya baget Tapi gitu bu Maksudnya Maksudnya Pilihan hidup kita Itu kita yang bakal terima konsekuensinya Kita yang bakal terima resikonya Mau ibu marah pun Mau ibu nasihat teman Kita tetap terima juga Ngomongan ibu Cuma At the end of the day lagi At the end of the life Berbuat baik Iya Ih curang banget dia ngomong gitu biar gak dimarahin bu Bukan gini Ibu udah pasti kecewa Tetapi Terbang gak bu? Oh itu kecewa Terus Oke Bu Nengok sini Bu jangan nengok sono Oke terus Ibu kecewa Ibu kecewa Ibu marah Tetapi Seperti kamu bilang Toh hidup kalian Tapi gini Orang Menilai Kemarin inget gak Yang ibu bilang Ibu sedih loh Teman-teman ibu Ngatain Katanya Pasti ibunya Ayahnya Sementara kita mendidik kalian Supaya berbuat baik Menjadi anak baik Nurut Tidak tatuan Tidak tindikan Karena kalian influencer Tapi boleh aku bantu jawab juga Bukan Bukan bantu jawab Aku mau coba Bertukar pikiran Dengan mereka-mereka yang Ngehina ibu Karena Masa anaknya berandalan Balik lagi Kalau ibu Atau Kalau teman-teman ibu itu bilang Kita berandalan karena kita tatuan Itu berarti Oh mereka gak bilang berandalan Karena ibu juga tahu Persis kalian adalah Anak-anak yang baik Iya Terus mereka Ibu sedihnya kenapa Sedihnya Karena diomong ini Sedihnya karena Dibilang Katanya Itu pasti ibu dan ayahnya Sementara ayah dan ibu Sangat hormat Tidak pernah ngomong begitu Betul Nah begini Saya balikin lagi Mereka kenal kita apa gak Betapa Kalau mereka gak kenal kita Berarti mereka ngeliat Dari penampilan luarnya saja Ini ada kuasa dari Karyo Jika kamu gak kenal mereka Personnelnya Jangan ambil penampilan lu Beuh Iya betul Karyo ngomong begitu Tos Tos kita bertiga Kita bertiga Tos Tos Ah maaf bu Marlo nih Nah terus Udah Jangan lebay gitu Gak bisa kayak Aku suka ngeliat ibu sakit Aku juga sakit Ibu Kek masak kita yuk Kok Gue langsung ditolak sih Ayo bu Kita baru ngeliat ke sana aja bu Kayak main kereta-keretaan Oke oke Jadi Emang bener Orang tidak Tidak tahu Tetapi Kebanyakan Ini kan dia ngomong Kebanyakan orang Kalau orang tuanya kasar Kebawa sama anak-anaknya Betul Tapi ibu bilang gini Kalian dari kecil dididik Bahkan kalian waktu kecil Kalau ngomong Misalnya Sorry ya Tai gitu Kasih cabai Gitu Karena tidak ada Atau suruh cuci Pakai sabun mulutnya Betul Tapi Mungkin kan pergaulan Betul Kayaknya kurang Keren Kalau gak pake Sekarang Ayo kita balik Kalian Supaya keliatan keren Supaya keliatan Ibu udah ngeblack jadi gitu Supaya keliatan keren Sekarang Jangan ngomong begitu Jadi misalnya Kata binatang itu Diganti Kukang Apa kek Gitu Atau Atau diganti apa kek Gitu Apa coba coba nanya apa Kecuali lu Ayah beluh Kan orang gak marah Apa Ya gak apa-apa Gitu Oh iya Karena Karena Jadi tinja gitu Anda tinja Baku banget bos Baku banget juga Jadi Ya gak usah Anda jamban Gak usah ngomong kasar Gak usah ngomong begitu Emang Kalau emang orang mau ngehujat kita Jangan bawa-bawa orang tua kita Setuju Kita udah gede Bukan kita udah Bukan anak kecil lagi Kita udah Hidup mandiri Betul Jadi gini Menurut gue Orang tua itu Ngajarin Apa yang basic Hidup Butuh diajarkan Betul Jangan ininya Menurut tuh nyokap bokap gue Gak pernah ngomong Jangan ngomong kasar Kasihnya sesama Berbuat baik Ya pernah lah Iya Kita udah gede tinggal Kita ngelakuin atau enggak Tapi satu hal juga Ibu bangga sama kalian Kalian tuh tetep respect Sama yang lebih tua Harus Keren ngasak sama yang leg Gue tau yang leg gak Sekarang lo nyeselkan Keselkan Mutusin gue Aku sih pernah liat yang leg Lo yang ambil keputusan Waktu pacaran Mutusin gue Paralex lagu diketahui nama gue Paralex Lek Masa bikin lagu kayak gitu gue Iya Iya paralex Gue cuman Gue cuman lempar umpan Sekarang Lo yang putusin gue Coba emang lagu yang ibu bikin coba Coba ibu bikin lagu Yang bagus sama didi Buat baiklah Kepada sesama Gue Oh lu Tapi menurut 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 Kata malu tadi Maksudnya Kita udah gede juga Kalau Kalau mau sampai kapan sih Kita dibayang-bayangin Sama ayah sama ibu Gitu loh pertama Bukan Bukan gini Satu Apa Lingkungan itu menilainya secara umum Betul Pukul rata kan Pukul rata Misalnya Orang Kristen Orang Islam Harusnya gak ngerokok Terus begitu anaknya ngerokok Bu Lihat dong Anak ibu nih Ketauan ngerokok Halnya ibu balik Wih keren Ngerokoknya apa tuh Iya Samsu bukan Kalau bukan katain aja Enggak bu Ese Iya Nah Banyak hal-hal seperti itu Tetapi Satu hal Ibu Ibu tahu sekali Kalian Respek sama yang lebih tua Buktinya Misalnya ke rumah eyang Masih hormat sama ayah ibu Sama sodara-sodara Yang lebih tua Bahkan Catet nih teman-teman Catet ya Mereka itu sangat baik Sama pembantu Supir Semua orang Di Ingatnya Nah Jadi Tidak bisa Bahwa kelihatannya kasar Tatuan gitu Nah gini ibu Tapi rata-rata orang itu Nepoknya itu Bukan Nepoknya itu ketika kita Wah udah ngelawak Gak ada yang ketawa Gak ada yang respon Sampai nilanjutin Sudah jadi ngelawak Kan nepoknya Nepoknya terus udah gitu Terus kita semua diem bu Oh itu ngelawak Itu ngelawak Wala Ketawa gak sekarang Sekarang baru nge Sekarang baru nge Sekarang baru nge Ketawa dulu ketawa Tepok Dia mau bilang Tepok rata gitu Iya Tepok rata Enggak Gue bukan Tepok rata Maksudnya nepok Terus Oh gak ada lagi ya Wah dua kali Namanya bisa Lucu diulang Namanya effort Enggak tapi gini Tapi gini Maksudnya orang itu Selalu ngeliatnya Itu kejelekan kita Betul Kalau kebaikannya Kayak ah Udah biasa kok Tapi kalau kejelekan Itu diinget-inget Boleh quotes lagi Boleh Dalam satu kertas HVS warna putih Betul Kalau ada coretan titik warna hitam Betul Yang lebih dilihat ada titik warna hitam Dibanding kertas putihnya Semua Itu melambangkan kebaikan dan keburukan Wow keren Boleh saya Peribahatan Karena nilas setitik Rusak susu Terusak susu sebelahnya Sama iya Gimana karena setitik Karena nilas setitik Rusak susu sebelahnya Kasih tau dulu ah Rusak susu sebelahnya 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 tuh segitu Bukan rusak susu sebelahnya Itu maksud gue Nilas setitik Sebelahnya yang rusak Gue pengen keren Kayak banget loh Nanti gak sih Kenapa emang susu yang kanan Rusak Karena apa Nilas setitik Gue pengen keren juga Tapi gue lupa di endingnya apa Karena nilas setitik Rusak susu sebelahnya Nah Itu maksudnya Bu Jadi orang itu selalu ngeliatnya Kejelekannya Nah kayak kita tadi Wah ini pasti ayah ibunya Gak pernah didik Padahal kayak Lah tau dari mana Mereka cuma liat jeleknya Padahal kebaikan kita Lebih banyak Daripada keburukan Nah karena baik itu Bisa ditanam dari di Benihbaik.com Emang kamu dapet sponsor? Enggak Karena anaknya aja kan? Siapa tau kan keciptatan Dipaksa Eh siapa tau Ih kapain Gak usah ya Biasa aja Benihbaik Biasa aja Kita bisa.com Eh siapa tau dapet sponsor Oh bener Oh anaknya Benihbaik YKKK Kalau YKKK itu berbuat baik Betul Jadi kita tuh waktu Ibu tuh Salah satu Brand ambassador Di YKKK YKKK adalah Kasih anak kanker Indonesia Kasih anak kanker Indonesia Jadi waktu kita kecil Masih Gue SMP lah Lo SMA Kamu dari SD juga udah suka Nanya? Oh malah dari SD Kita sering main Sama anak kanker Kita ngajar Bahasa Inggris Matematika Kimia Fisika Ngarang Oh ngarang Mereka bermain bersama Ingat gak bikin Acara Minus Terus sebelumnya Kalian bikin Di acara-acara Anak kanker Terus ingat gak Kamu kalau kecil Ibu pulang dari YKKK Itu nanya Ibu-ibu Ngapain Ais masih ada gak Ingat gak Yang motanya bolong Sama yang siapa bu Yang mukanya bulat Itu Iya Banyak sekali Ibu lupa Jadi nah Kita tuh Saya gak lupa Cuman karena Sudah meninggal Jadi gak usah Jadi kalian Kalau emang Kalian mau Buat berpartisipasi Mengadakan acara Dalam YKKK Ibu sangat membuka Kesempatan itu Entah kalian mau berdonasi Mau main Terutama sekarang Masa pandemi Betul Atau bakar Kalau mau main doang Boleh ibu Sekarang belum boleh Belum boleh Pandemi-pandemi Tapi bisa dengan donasi Itu sih paling gampang Ya 10 ribu aja Setuju Kamu kok pinter sekali Anaknya ibu Ibu aku nih Aku gak pinter Lewat benibaik.com Bisa tuh Katanya jangan benibaik.com Benibaik.com Ada YKKK itu kerjasama Sama benibaik.com Kalau ini boleh disebut Sekarang boleh Namanya YKKK Ex Benibaik Ex Marlo Marco Ex Etnopal Panjang Itu Modo Nasi Mikir Tapi gitu bu Kita udah di pengunjung acara Karena ayah ibu Mau ngedate ya Terakhir Sebelum kita tutup acaranya Kita minta dong coach dari ibu Untuk semua anak Dan teman-teman Mario, Marlo, Marco Yang ingin ibu sampaikan Selama bahasa kerana Tiga anak laki-laki ibu Ada gak sih Ibu mau ngasih pesan Untuk anak muda Buat anak muda Iya Nau tinggal bilang anak muda Untuk teman-teman Mario, Marlo, Marco Yang bisa disampaikan Buat anak muda Cintailah Orang tuamu Aduh Ingmus gue hampir keluar Cintailah Plotuk-plotuk Indonesia Ah Gaknya disponsorin Jadi Jadi Cintai orang tuamu Hormati orang yang lebih tua Walaupun dia orang Tidak mampu Atau mampu Tetap harus hormat Kepada orang yang lebih tua Terus Sopan santun Anak-anak muda sekarang Itu suka Gak ada Sopan santunnya Kenapa? Karena Zaman kalian Gak ada Budi pekerti kan? Ada pendidikan PPKN PPKN Tapi kan Adanya Budi Doremi Seolah Pancasila kan Pancasila Coba Bu Tanya dia Pancasila Bukan PPKN tuh Belain dengan Budi pekerti Kalau Budi pekerti itu Hormat sama orang tua Terus Misalnya Bantu orang susah Gitu Oh itu diajarin juga Dulu Dulu ada diajarin Sekarang tata boga Bu diganti Masyak Gado-gado Masyak Bodoh Jadi berbuat baiklah Sekecil apapun Hormat pada orang yang lebih tua Sayangi orang tuamu Betul Walaupun orang tuamu Misalnya nih Kamu malu nih Orang tuanya Gak mampu apa-apa Tetep hormat Karena dari situlah Kamu dilahirkan Dan dibesarkan Kalo quotes dari gua Seenggaknya Coba satu kali aja Dalam sehari Berbuat baik Ke satu orang Keren Coba quotesnya malu Cintailah Produk-produk Indonesia Gua juga ingat Ayo 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 apa Aku dipaksasi bikin quotes Ayo bikin quotes Kamu biasanya lebih pintar Kan soulnya lebih tua Udah sepuh Lu mudah kuas ya Hari ini ketawanya Kalo quotes dari gua Buat anak-anak muda Iya iya Lu juga masih muda Iya makanya Untuk sesama Tolong fokus ke gua Charles Tolong di zoom dikit Quotes dari gua Untuk anak-anak muda Lebih baik Minta maaf Daripada Minta izin Apaan Minta maaf Daripada minta izin Coba waktu kita bikin tato Kita minta izin gak Enggak Minta maaf Oh iya Amsyong Amsyong Ini banyak banget perspektif Yang harus saya luruskan Betul Ada yang bilang Enak banget ya Ayah ibunya santai banget Pak lalu peang Kagak gila Dimusuhinya berapa lama Dua minggu kalo aku nyapai ibu Hai ibu Di sana Balik ke gerobak Dua minggu Dua minggu gua makan nasi sama garam Ibu gak ada lauknya Eh makannya itu tato lu Enggak Kayangin loh Gua dua minggu juga Cih Mana tayinya tadi Kan gua diganti tayi Enggak lucu ya Iya bu aku setuju Kan udah dikasih tau Ngomong itu Selama ada ibu Maaf ibu ya Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Eh satu lagi Ayahnya Boleh gak diciptain Boleh Ayahnya Ayah minta Mau ditato Ditato ditindik Eh ditindik Ditato Sama ini Ditindik Ditindik Terus kan dia bilang Hmm gagah dong Sama takut Gitu kan Terus gini Pas udah dateng ke tukang Tindiknya Terus Rama apa Aku tindik Ayah Ingat loh Ini tiga minggu Maksudnya Tidurnya begini Terus gak bisa pindah Karena ini kan yang ditindik Tiga minggu Iya sakit Melepuh gitu Gak melepuh Buset Debus apa gini Bukan Yang agak bengkak gitu Nyut-nyut Bengkak Nyut-nyutan gitu Katanya gak sakit Yaudah deh Gak jadi Jadi Ayah itu ci Ciket Jadi Bukan Mau keren Terus Tapi juga ibu gak setuju Ibu bilang Halo Kemana aja Masa mudanya Gitu kan Udah umur berapa ya bu ya Udah umur berapa Umur 50 Waktu itu 50 tahun Masa Masa tindik Gini Aku Boleh gak cerita Oke terakhir dulu Lama-lama gue liat doyan Kenapa gandengan kita Gini Cerita ini Soalnya dia ini Kan ceritanya ada orang Dulunya gak punya Tiba-tiba punya Terus ke Toko ikan Kok ke toko ikan? Bukan toko emas Tukang daging Ke pasar Bang Berapa ini ikannya Oh sombong Terus 500 Berapa Itu Terus Pamer 500 Terus Oh mahalnya Gitu Terus tukang dagingnya bilang 500 Ternyata ini Giginya emas Emas Semua Lucu gak sih? Itu tahun 80 Semua orang ketawa Sekarang 2020 Lu pun ngomong asy Lu abis naki sapan sih bu Ngerti kan pelasan aku Gak lucu kita Gak lucu Kita gak lucu Ada ya Dua orang gak lucu bangga Kita gak lucu Iya iya kita gak lucu banget Oke guys Jadi segitu aja Cerita-cerita sama ibunya Kalau kalian suka Betul Jangan lupa Comment Like sama subscribe Nyalain lon Lonceng Kalau lonjong Balon Balon apa tuh Bu Malo bu Malo bu Eh ngeheng lagi Pemilsa Kalau suka Kalau suka Bilang aja Bilang aja Gak gitu Ini promosiin video kita Oh kirain Kalau suka Bilang aja Jangan disimpen-simpen Gak gak Ibu dubbing Aku yang ngomong ya Jadi kayak Hey guys Aku ceritanya ibu Eh ibu gak usah beginilah Ibu ngomong kesitu Aku yang ngomong ya Hey guys Jangan lupa ya Like Comment Sama subscribe Jangan lupa juga Kasih tau ke temen-temen Keluarga Tetangga Satam Siapa Aja Aku lucu banget Aku sampe ketawa Jangan lupa juga Nyimeng Nyimpen tameng Itu gue gak suka Di belakangnya Pameng bu Kayak bu kayak baji aja Oke Sampai jumpa Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang tidak berkenan Mohon maaf Kalau ada kata-kata yang Tidak disengaja Maupun disengaja Walaupun Sengaja Kalau mereka Gak usah didengerin Yang positif aja Yang dilihat Nah gini bu Kalau yang negatifnya Lupakan Betul Kalau kalian masih 15 tahun ke bawah Salah channel Nah Betul Atta disebelah Nah kalau kalian 30 ke atas Salah channel Kik N di satu lagi Puas sekali saya Eh santai bro Emosi amat Apa? Besok jalan-jalan Weh Weh masih syuting Eh sorry Oke Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like And subscribe Comment Nyalain loncengnya Nyalain loncengnya ya Supaya dapat notif Supaya dapat notif Waktu seruput nendang live Waktu seruput nendang live Jangan lupa Jangan lupa Promosiin juga Promosiin juga Seruput nendang sama ibu Seruput nendang sama ibu Di instagram story kalian Di instagram story kalian Terima kasih Terima kasih Ayo aseo Jangan lupa Sponsor Ibu terima kasih banyak bu Ibu siapa tadi? Saya namanya Kita akhirnya fake-nya sudah loh Eh time more Terima kasih Oke dadah Bye Bye